Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat berjumpa kembali Video kali ini saya akan mencoba Membahas Efek Jika clip terlalu rapat Dan jika Clip terlalu renggang Dan video ini saya berniat Atau saya bertujuan untuk Hampir mudah agar para pemula dapat memahami Apabila clip terlalu rapat Ataupun sebaliknya ya Dan mohon maaf yang terlebih dahulu kepada teman-teman Para senior Yang pernah berkomentar di kolom komentar Jika terlalu renggang Akan menghasilkan suara Ya pastinya Saya juga tahu Mungkin dari teman-teman yang nonton Juga sudah pada tahu Ya kan Oke Untuk bagian clip X Saya coba dulu agar lebih mudah ya Dan yang pertama kita bahas disini Jika setelan clip Pas Atau tepat ya Disini jika setelan clip Terlalu Bukan terlalu Sudah pas Maksudnya Disini Itu tidak akan menghasilkan suara Ya Karena disini tidak ada spasi Atau ketukan Oke Disini tidak akan ada suara Ketukan Seperti ini Dan disini Saya akan coba gendorkan Untuk setelan clip Oke Jika bagian setelan clip Terlalu longgar Hasilnya akan seperti ini Dengan Se Alur Atau seiring Dengan putaran mesin Yang sangat cepat Akan menghasilkan Suara seperti ini Semakin Renggang Atau semakin gendor Suara akan semakin gencang ya Dan efeknya Jika Disini Benar-benar Pas Untuk penyikiran Jika terlalu Renggang Setelan ini Terlalu Renggang Untuk bagian Clip In Tidak akan bocor ya Dengan cetatan Penyikiran tepat Tidak bocor Oke disini Saya akan coba Kasih BBM Nah Kita bisa Lihat bersama-sama Jika terlalu Renggang BBM Tidak akan bocor ya Oke Sedikit pun Tidak akan bocor Saya tambah Kembali Oke Tidak bocor ya Sedikit pun Tidak bocor Oke Tidak bocor ya Kan Dan disini Saya akan coba Kencangkan Untuk Sepasi Setelan Clip Saya Kencangkan ya Sebentar Untuk setelan Clip Yang ini Saya akan Coba Kencangkan Sebentar Saya ambil Kuncinya Oke Disini Saya menggunakan Kunci Setelan Clip Seperti ini Dari Kunci T Bekas Nanti Teman-teman Para komen Lagi Kunci Clip Kunci Clip Apa Dan lain Sebagainya Oke Disini Untuk Setelan Clip Sudah Agak Sempit Sudah Terlalu Rapat Disini Kita bisa Lihat Bersama-sama Disini Tidak ada Spasi Oke Dan jika Lo sudah Seperti ini Suara Itu kan Di antara Setelan Clip Di antara Jaraknya Tidak akan Ada Suara Dan Efeknya Akan Seperti ini Nah Disini Kita bisa Lihat Bersama-sama Efeknya Clip Akan Bocor Oke Seperti itu Lihat Di bawah Penuh BBM Tumpah Kan Saya berikan Dulu Dan Disini Intinya Jika Setelan Clip Terlalu Renggang Akan Menghasilkan Suara Ketukan Dan Jika Sebeliknya Terlalu Rapat Akan Boros BBM Boros Karena Disebabkan Oleh BBM Yang Bocor Oke Bagian Clip X Saya Masukkan Dulu Dan Kita Perlu Pahami Untuk Gejala Atau Kerusakan Jika Bagian In Bocor Satu Atau Boros BBM Setelah Boros BBM Busy Akan Cepat Mati Dan Kemudian Efeknya Pada Kenalpot Juga Ada Nanti Bagian Kenalpot Akan Mengeluarkan Asap Hitam Dan Jikalau Bagian X Bocor Itu Urusannya Pada Kompresi Kompresi Akan Lebih Lemah Dari Yang Biasa Bagian Ini Bagian X Oke Seperti Itu Untuk Masalah Ngebul Asap Hitam Urusannya Di Bagian Klep Ini Dan Untuk Masalah Lemah Kompresi Itu Bisa Di Bagian Keduduannya Dan Intinya Jikalau Setelahan Klep Terlalu Renggang Akan Menghasilkan Suara Yang Ditimbulkan Oleh Antara Sepasi Atau Jarak Dari Betang Klep Dan Setelahan Klep Dan Jikalau Terlalu Rapat Akan Menghasilkan Kebocoran Kompresi Lalu Kemudian Kebocoran BBM Oke Mungkin Seperti itu Teman Teman Bisa Mengerti Ya Dan Apabila Teman Suatu hari Menemukan Motor Atau Motor Sendiri Ngebul Asap Hitam Atau Mungkin Kompresi Melemah Sesaat Teman Teman Bisa Cek Di Bagian Klep Untuk Warna Hitam Maksudnya Ngebul Asap Hitam Itu Kita Bisa Cek Di bagian Klep Ini Klep Minyak Dan Untuk Bagian X Itu Urusannya Sama Kompresi Saja Tapi Dengan Catatan Pengepian Normal Terus Kemudian Setingan Angin Karburator Normal Lalu Kemudian Yang Terakhir Jikalau Masalah Ngebul Asap Hitam Belum Tuntas Kita Bisa Cek Di Bagian Klep Seperti Itu Mungkin Sampai Disini Teman Teman Bisa Mengerti Dan Semoga Teman Teman Dapat Memahami Kekurangan Dan Kejenggalan Saya Mohon Maaf Karena Saya Juga Masih Tak Belajar Dan Jika Buat Teman Yang Masih Kurang Jelas Teman Teman Bisa Tanyakan Di kolom Komentar Insya Allah Saya Nantikan Jawab Dan Buat Teman Yang Sudah Senior Atau Yang Sudah Ahli Teman Teman Yang Sudah Ahli Attab Sepina Atau Kekor Pain Ch Nereded Som scaling S Terima kasih.